hai oke monggo ngepi dulu bos ya biar fokus kita ngerjainnya selamat menikmati Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan lagi HP Vivo y12s atau vivo 2026 ya bisa kita lihat seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo y12s ya jadi seperti biasa kendalanya HP ini setelah lupa kunci layar lalu dia riset sama orangnya dan dia minta verifikasi akun Google ya di sini ada ikon gambar kembok dan ini sudah kita sembuhkan ke jaringan Wifi ya verifikasi akun perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini temen-temennya sebenarnya jika kita ingat emailnya ya tinggal kita masukkan saja namun kasusnya jika lupa kita harus menghapusnya temen-temen Oke disini kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass frp akun Google pada HP Vivo y12s tanpa menggunakan laptop temennya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share jangan skip biar tidak gagal paham ya karena masih banyak sekali yang bingung atau gagal ya keyboard Braille dan lain sebagainya jika tidak keluar atau tolbacknya tidak aktif atau bagaimana pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya karena versi untuk y12s ini sudah mentok udah finish ya jadi tidak ada lagi pembaruan Oke pokoknya disimak terus biar tidak gagal tentunya pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi atau spot di tentunya kebetulan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya Oke selanjutnya kita aktifkan tolbacknya caranya kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol bawah ya kita tekan secara bersamaan harus normal ya ke semua tombolnya ini harus normal Oke kita tunggu setelah kita tekan seperti ini maka akan ada notifikasi aktifkan tolback selanjutnya tinggal kita pilih saja aktifkan nah ini temennya pokoknya disimak terus ya saya harap disimak biar tidak gagal paham ya temennya Oke setelah kita aktifkan untuk notifikasinya tadi selanjutnya kita ulangi lagi maka di sini tolback akan aktif temennya Oke selanjutnya di tampilan tutorial tolback ini kita gariskan huruf L gariskan dengan cepat jangan sampai terputus ya di tampilan tutorial tolback ini Oke langsung saja gariskan huruf L jangan terputus ya temennya ingat jangan terputus atau macet di tengah temennya jadi harus retret gitu ya temen nah seperti ini gariskan huruf L Oke pokoknya disimak temennya Oke seperti ini selanjutnya di tampilan menu kontak global seperti ini kita pilih setelan tolback ya Oke kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita Scroll ke bawah menggunakan dua jari ya harus dua jari kalau satu jari nggak bisa temennya Oke selanjutnya disini kita pilih yang nomor dua dari bawah ya setelan developer kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya seperti tadi ya Oke selanjutnya disini kita pilih ya jelajah dengan sentuhannya kita hilangkan centangnya temennya Oke seperti tadi kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya nah seperti ini kita pilih Oke dan kita ketuk dua kali Oke setelah kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan selanjutnya kita bisa pilih kembali temennya di setelan tolback ini jangan sampai terpencet atau tertekan kembali lagi ya harus mentok di setelan tolback ini jika kalian nggak sengaja tertekan kembali lagi nggak bisa selanjutnya temennya kalian harus mengulangi dari awal di reset dulu lalu diulangi lagi seperti ini temen-temen Oke pokoknya jangan dipilih lagi setelah ditampilan setelan tolback ini kita pilih keyboard braille temen temen nah seperti ini temennya Oke kita pilih keyboard braille selanjutnya kita siapkan keyboard braille pokoknya disimak terus ya Oke kita pilih setelan dan kita centang pada keyboard braille tolback kita aktifkan bisa kita lihat ya bisa kita pahami ya di sini ya temen-temen ya Oke setelah keyboard braille kita aktifkan selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan awal temennya sudah tidak masalah walaupun terjadi seperti ini Oke setelah kita aktifkan keyboard braille nya selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan awal halo seperti ini ya Oke selanjutnya disini kita bisa nonaktifkan untuk tolback nya kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah maka tolback sudah nonaktif hitam temennya Oke selanjutnya ditampilan awal halo seperti ini di sini kita pilih mulai untuk lokasinya Indonesia tentunya dan kita naik-naik saja setelah masuk seperti ini kita pilih kembali hingga masuk ke tampilan jaringan wifi temen-temen Oke selanjutnya ditampilan wifi seperti ini kita pilih lihat semua jaringan wifi Oke selanjutnya disini kita pilih tambahkan jaringan baru selanjutnya disini kita tekan dan tahan untuk tombol spasinya temen-temen ya Oke kita tekan dan tahan maka akan tampil seperti ini kita pilih keyboard braille tolback selanjutnya kita pilih yang atas aktifkan di setelan aktivitas selanjutnya ditampilan ini kita pilih menu aktivitas yang nomor dua ini temen-temen ya Oke selanjutnya ini kita aktifkan centangnya selanjutnya kita izinkan kita pilih Oke maka disini pintasan menu aktivitas sudah aktif ya bisa dilihat pada pojok kanan bawah ini adalah ikon gambar orang ya karena ini akan kita gunakan temen-temen ikon gambar orangnya Oke langsung saja kita pilih ikon gambar orang maka akan tampil seperti ini kita pilih asisten Oke kita tunggu selanjutnya ini akan tampil seperti ini kita pilih keyboard kita pilih keyboard berikutnya yang bawah maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita ketikkan saja open YouTube ya temen-temen Oke kita ketikkan saja open YouTube selanjutnya kita kirim Oke kita tunggu itu masih loading ya masih berputar ya temen-temen Oke jika gagal nanti bisa kita ulangi temen-temen ya Nah ini masih berputar ini sinyalnya sangat lemot disini kebetulan itu temen-temen Oke jika tampil seperti ini kita bisa ulangi kita ketikkan lagi open YouTube Oke kita kirim lagi setelah kita ketikan open YouTube kita ulangi lagi seperti tadi kita tunggu masih proses ya pokoknya disimak terus ya jika tampil seperti ini selanjutnya kita tunggu tentunya harusnya di pojok kiri sebelah kiri ini ada ikon Google ya karena disini sinyal sinyalnya lemot jadi dia di Lena nah seperti ini temennya sudah tampil untuk ikon Google nya kita klik saja yang di sebelah kiri ini temen-temen ya ikon gambar Google ini tentunya Oke kita klik saja maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini ya Oke selanjutnya di atas kita hapus untuk open YouTube nya kita ketikkan huruf V ya kita ketikkan huruf V saja bisa dilihat disini sudah tampil V upstore temennya jika kalian sudah mengetikkan V tidak tampil kalian hapus lagi dan kita ketikkan lagi via temennya hingga tampil V upstore seperti ini selanjutnya kita buka saja ya jika enggak tampil kalian bisa ulangi ini selanjutnya jika tampil kalian pilih V upstore maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita izinkan saja untuk V upstore nya dan kita pilih setuju Oke untuk disini kita bisa lewati saja dan di atas kita ketikkan activity launcher ya Nah ini bisa kita lihat kita pilih yang merahnya temennya activity launcher dan kita pilih dapatkan maka dia langsung download ya ini enggak lama prosesnya karena ukurannya sangat kecil juga Oke selanjutnya setelah terdownload kita pilih buka temennya kita tunggu disini masih proses penginstalan nanti kita tunggu hingga loadingnya selesai temen-temen Oke pokoknya disimak terus temen-temen ya jangan diskip biar tidak gagal paham karena prosesnya sangat lumayan lama ini ya jadi ini kita tunggu ya untuk loadingnya masih proses loading kita tunggu saja sebentar oke karena masih banyak yang sekali yang bingung ya yang komen-komen itu keyboard braille kebanyakan itu entah tidak aktif entah gagal di tolback nya oke setelah tampil semua aplikasinya kita pilih yang kolom pencarian pojok kanan bawah ya selanjutnya di atas kita ketikkan faktoritas ya temen-temen ya oke atau FACT gitu sudah tampil ya bisa kita lihat disini ya selanjutnya di tampilan seperti ini kita pilih yang nomor tiga dari atas temen-temen nah ini faktoritas ya kita pilih yang nomor tiga dari atasnya satu satu dua dan tiga ini temen-temen kita pilih yang nomor tiga jangan sampai keliru ya Oke kita pilih saja maka akan tampil seperti ini Oke kita taruh saja dulu biar jelas ya kita fokuskan selanjutnya di atas ada tampilan engineering tes satu engineering tes dua dan engineering tes tiga di pojok sebelah kanan ya ini ada 123 kita pilih yang nomor tiga yang sebelah kanan ke maka akan tampil seperti ini kita pilih back to home selanjutnya disini kita pilih inisial to English yang bawah teman-teman ya kita pilih saja inisial to English yang bawah kita tunggu bisa kita tunggu kita tunggu sebentar apa yang terjadi kita lihat bersama-sama Oke bisa kita lihat ya ini adalah tampilan awal dari HP Vivo y12s setelah kita bypass HP akun Google nya temen-temen jadi prosesnya sangat panjang jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya selanjutnya karena disini tadi kita pilih inisial to English maka dia bahasanya sekarang menjadi bahasa Inggris kita rubah menjadi bahasa Indonesia kita buka pengaturan Oke kita tunggu kita Scroll kebawah kita cari sistem Oke nah ini kita pilih sistem selanjutnya kita pilih language and input selanjutnya di atas kita pilih language ya Nah ini yang atas selanjutnya kita pilih head language dan kita pilih bahasa Indonesia maka ada loading kita tunggu agak ngeheng disini selanjutnya kita pilih yang bahasa Indonesia kita tekan dan tahan dan kita geser ke atas itemnya maka secara otomatis bahasanya menurut berubah menjadi bahasa Indonesia tentunya Oke bisa dilihat selanjutnya disini sudah selesai untuk bahasanya menjadi bahasa Indonesia selanjutnya kita hapus aplikasi yang kita download tadi ya temen-temen activity launcher nah ini kita tekan dan tahan selanjutnya kita pilih uninstall temen-temen Oke tuh kita tunggu nah ini kita kita pilih uninstall kita tunggu selanjutnya kita pilih Oke saja maka disini prosesnya sudah selesai tentunya jadi prosesnya sangat panjang sekali Oke sekarang kita bisa cek untuk tipenya ya kita buka pengaturan selanjutnya tentang ponsel Oke kita Scroll kebawah nah ini tentang ponsel vivo v2026 atau vivo y12s selanjutnya tinggal kita cek nah ini ya tentang ponsel nama perangkat vivo v2026 atau biasa disebut vivo y12s temennya versi Androidnya 11 dan bisa kita lihat di sini untuk update keamanan Androidnya 1 Maret 2023 ini sudah yang terupdate temennya jadi sudah ada sudah tidak ada lagi untuk pembaruan lagi di HP ini karena sudah kita cek bisa kita lihat di sini nah ini ya kita pilih Oke Oke kita sambungan dulu ke jaringan Wifi nah ini bisa kita lihat tentunya bisa kita lihat di bagian bawah sistem ini sudah versi terbaru temennya jadi sudah tidak ada lagi untuk update-an di keamanan vivo y12s ya temen Oke selanjutnya disini kita bisa nonaktifkan saja untuk menu pintasan aksibilitas atau icon gambar orang pada pojok kanan bawah ini temen-temen kita buka pengaturan selanjutnya kita pilih pintasan dan aksibilitas dan kita pilih aksibilitas Oke kita buka menu aksibilitas dan kita hilangkan centangnya maka selanjutnya dia sudah nonaktif untuk menu aksibilitasnya temen-temen Oke jadi seperti inilah tentunya cara membayar Pak CFRP pada HP Vivo y12s semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu punya ke kalian bisa share video ini ke temen-temen kalian atau saudara kalian jika HPnya habis terlupakan untuk kunci layarnya dan di riset dia minta verifikasi akun Google temen Oke kalian bisa komen jika berhasil ya gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax